Selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini Kembali dari jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali Saya ada di delarnya Hyundai ya Jadi hari ini saya akan melihat-lihat Hyundai Produk Hyundai terbaru Stargazer ya Jadi dimana Stargazer ini digadang-gadang bakal merusak segmen low MPV lah ya Dengan harganya worth it, tapi fiturnya yang melimpah Jadi mungkin tidak ada sesi test drive-nya Kita cuma sesi in-depth tour aja ya Seperti apa si low MPV Hyundai Stargazer ini Aduh, belapotan Oke, kita lihat aja langsung dari luar ini Let's go Kauan-kauan ini dia Hyundai Stargazer Salah satu jagoan Hyundai di tahun 2022 Di kelas low MPV Untuk 6 penumpang Kita lihat, kita kelilingi dulu kayak apa tampilan dari si Hyundai Stargazer eksteriornya Mungkin kawan-kawan sekilas lihat Bentar, iklan lewat Sekilas lihat mungkin kawan-kawan akan melihat ini mirip seperti Xpander Atau Nissan apa itu ya Nissan yang mirip seperti Xpander gitu juga Dan ini sekarang, ini Hyundai Hyundai Stargazer ya Oke, dinikmatin aja dulu Ya, udah Gimana? Nah, keren kan? Yang paling pertama bisa kita lihat langsung Tuh, dari depannya Kalau kawan-kawan bisa lihat Itu ada sensor Ya Jadi semua Hampir semua Fitur yang dibawa oleh Hyundai kereta Itu ada di sana Di transfer ke sini Hyundai Stargazer Yang bikin Hyundai Stargazer ini menurut saya menarik adalah Ini Lampunya ini Kalau kawan-kawan pernah lihat Hyundai Sterea Depannya itu mirip banget kayak gini Mirip Cuma ini bisa dibilang versi Versi smallnya lah Versi kecilnya dan versi murahnya ya Jadi ini bisa nyala kayak DRL gitu Dan semua lampu utama ada di sini Ini LED Ini sennya masih bolam Di sini lampu utamanya Di sini pake LED Dan untuk bawahnya masih pake halogen Grillnya modelnya seperti ini Segi 6 Ya, segi 6 Seginam, segi 6 Seginam, segi 6 Seperti ini Di sini motifnya adalah glossy Di bawah sini yang gloss Di sini yang plastik Ya Two-tone Di sini warnanya putih Di sini silver Oh, three-tone Di sini kesilveran Dan di sini agak keabu-abu Dan di sini doff Ya Oke Terus sekarang kita beranjak Sisi bannya dulu Ini dia bannya Menggunakan Ukuran 205x55 Ring 16 Dari Kungho Dengan tipe solus HS63 Dan velgnya motifnya seperti ini Ya, kayak Kayak palang gitu ya motif Motif velgnya Tuh, keren Terus habis itu Kita lihat dari lampu Seennya Eh, apa namanya Sepiannya udah ada Seennya Di sini ada aksen Desain aksen chrome Apa di sini Nggak ada aksen chrome ya Di sini udah hitam semua Liesnya Ini chrome-nya juga Tuh Ini tampilan untuk lampu belakangnya Seperti ini tampilan lampu belakangnya Jadi kalau dilihat dari jauh Itu mirip kayak huruf H Iya, keren kan Oh, ini blesek dia ke dalam ya Blesek ke dalam Ntar kita lihat nyalanya kayak apa Terus di atas pakai shock fin Oke, ini stargazer di sini Dan di belakang ada sensor Tiga Lampu stop ketiga Di sini Udah Itu aja kayaknya yang bisa kita lihat Dari Hyundai stargazer ini Eh, sebelum masuk Kita cek dulu ini Di bagian door trimnya ya Hop Nah Door trimnya Oh iya Ini ada soft touch di bagian sini ya Ini ada soft touch di bagian sini Yang ini semua hard touch semua Walaupun dia tampilannya hard touch ya Tapi di sini dibuat Detailnya ini ada Kelihatan nggak? Kayak ada Jahitan jarum kayak gitu Terus di sini seakan-akan Ini bahannya bahan dari leather Coba lihat dari jauh Ya kan? Jadi ada aksennya Jadi nggak polos kayak gitu aja Terus ini pembukaan pintunya Dikas warna Detail warna silver Terus di sini ya normal lah ya Semua pengaturan Ada power wind Central lock dan bla 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 Oke Nah Ini juga Rada unik nih Kalau menurut saya Kalau biasanya Cup holder itu Tiap mobil paling ada Cuma satu biji Di sini kan? Sisanya tempat penyimpan Tapi ini disediakan langsung Tiga biji Minuman pertama Minuman kedua Minuman ketiga Kayak gitu Ya Terus detail juga Diperhatikan di Stargazer ini adalah Coba perhatikan ini Tempat speaker ini Ya Jadi dia ada kayak Motif kayak gini Ini saya lihat kok kayak Moda-model kayak grillnya gitu ya Mirip kayak Staria Kayak gitu Dan ini speakernya Oke Kita lihat sekarang bagian dalemannya Sebelum masuk Ini joknya Joknya Enak banget nih Bahan kulitnya cuy Ya Di sini ada dua motif Di sini motif yang Agak keset gitu ya Lalu di bagian sini ada yang motif bolong-bolongnya Kayak gini Keren Asli keren banget nih Motif dari joknya ini Tapi semua pengaturan dari joknya Masih manual semua Ya Let's go Kita masuk Ya Ini adalah tampilan interior dari Hyundai Stargazer Ya Ini soft start semua Oke Soft start semua Wow Di sini ada tempat penyimpanan ternyata cuy Ya tempat penyimpanan Ya lumayan lah Ini sekitar segini dalamnya Lumayan bisa dimanfaatkan menyimpan Barang-barang Soalnya gak begitu keliatan Kalau dia ada tempat penyimpanan Ya Terus di sini Pembukaannya seperti ini Ya lumayan gak gede banget Tapi cukup lah ya Untuk nyimpan Oh ada fire extinguisher Kayaknya benar Hyundai Sangat concern banget Di sisi safety ya Karena beberapa mobilnya Ionic 5 Terus Apa kemarinnya Kereta Dan sekarang Stargazer Ini ada fire extinguishernya Terus di sini AC-nya Di sini sudah full digital Semua seperti ini Terus di sisi kemudi Ya ini setirnya juga Di luar kebiasaan juga Dibanding mobil kebanyakan Jadi di bagian bawahnya Ini biasanya kan Nah bentuknya kayak T gini kan Tapi ini dibikin kayak gini Dan warnanya pun Warna-warna silver gitu Ya kan Keren Ini juga bahannya Kayak model-model kulit gitu Terus kita berajak ke bagian sini Ini ada Wireless charging sini Ini kalau kawan-kawan handphone kawan-kawan support Ya tinggal taruh aja Beres Ada outlet power disini Power outlet Lalu ada USB USB charger Dan juga ini Transmisinya Biasanya cuman bendolan Gini aja Tapi ini dibikin Ada motifnya Dan ini juga Detailnya juga diperhatikan Walaupun ini hard touch Tapi ini Delay plus Kamu menurut saya Oh iya Ini yang kita lihat sekarang Ini adalah Stargazer yang versi prime Tidak cukup Tiga cup holder Tapi di bagian tengah sini Juga diberikan Dua lagi cup holder Jadi totalnya lima Dan kalau kawan-kawan perhatikan Ternyata Ini ada motif warnanya Begitu juga Di bagian sini Ini bukan warna hitam Ntar mungkin gak kelihatan ya Mungkin dari sini Nah kelihatan gak Ini warna hitamnya Ini agak ke abu-abuan gitu Abu-abu tua gitu Ya Oke Terus Kita lihat Usul tengahnya lumayan Lumayan dalam Tapi gak ada isi apa-apa ya Tapi ada Alas karpetnya Jadi kalau naruh sesuatu Barang itu biar Gak lecet gitu ya Oke 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 Untuk di bagian Sunvisor Ya pasti tidak ada kacanya Dan tidak ada lampunya Di sini cuma ada kacanya Normal lah ya Terus di sini ada SOS Punya nya Hyundai Ini cuma lampu biasa Oke Terus apa lagi Di bagian depan Sudah Sekarang kita coba lihat Ini ya Dari klasternya dia Seperti apa Kita mungkin tidak menyalakan Eh sebentar Sebelum nyalakan klaster Ini ternyata Oh cuman ada ini aja ya Tiltnya aja Eh cuy Ada telescopic nya cuy Ada telescopic Kelihatan gak Maju Naik turun Maju mundur Langkap cuy Oke Kita lihat ya Hmm itu tampilannya Gila keren banget kan Peninjukannya Nah BBM hampir habis Terus di sana ada RPM nya Oh digital RPM nya ya Kali 1000 Lalu di sini ada speedometer Lalu di sini nanti ada Menunya Oke Oh tapi gak kelihatan Oke Mode pengiriman Mode apa lagi ini Misa kelihatan Info berkendara Nah ini Nah settingannya semua Di sini lah ya Warna beauty itu Di sana ada BBM Terus di sana ada Untuk suhu Ada apa namanya Suhu si mesin Dan di sana ada suhu Untuk di luar Ya Itu untuk sisa bensin Dan juga penunjuk Transmisi Oke ini tampilan dari AC nya Wah ada ambain Wah ternyata Seat gak kelihatan tadi men Ternyata di sini ada tempat penyimpanan juga Pake ambain light Warnanya warna blue Wah keren men Terus di sini pengaturannya Ya besalah ya Udah digital Tinggal naik turun Naik turun doang Suhu AC dan segala macemnya Udah ada di sini Kalau mau ngaktifin ini Oh touch screen Touch screen men Touch screen Keren 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 ya Keren 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 men Keren asli Nah terus di sini Ya ini media Entah radio Set 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 Apa yang bisa kita lihat Pengaturan Oke Apa wifi segala macem Coba lihat layar Oke Nah ini kayaknya punya Ini sendiri nanti ya Semua menu Oke touch screen juga ya Hmm Keren 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 Ini ada ambain slide nya Ternyata ya Itu di bagian bawah Oke sip Saya rasa demikian saja Untuk di bagian sini ya Sekarang kita Ngelihat di bagian belakang Oke let's go Untuk bagian belakangnya Dot ring nya sama aja ya Ya cuma di sini ada soft touch nya Sama juga ada cup holder nya Untuk tiga Tiga cup Tapi Tidak cukup di sana Di sini ada tambahannya Satu lagi Berarti minuman tambahan Untuk si bapak Untuk si ibu Si kakak Si adek Nah lengkap ya Ada empat di sini Oke Nah salah satu Keunggulan dari stargazer ini Sebentar Yang menurut saya Belum dimiliki oleh kompetitor nya Adalah Tadam Captain Seed Biasanya Captain Seed ini Ada di mobil-mobil yang Kelas Tengah ke atas ya Kalau di mobil yang Dulu ada tuh Di Honda Freed dulu Kayak gini Sienta juga Kalau gak salah Kayak gini Tapi sisanya itu Mobil mahal semua Sebab sisanya itu adalah Tiga Tiga row gitu ya Eh tiga row apa Tiga baris Kok tiga baris Tiga jok gitu ya Tapi ini cuman dua Kenapa dinamaikan Captain Seed Nah ini Karena bisa naruh tangan disini Kayak bos-bos Begitu ceritanya Duduk di baris kedua Si Hyundai Stargazer ini Tentu nyaman banget ya Dari Aduh Headspace nya juga Sini jauh banget Terus dari Leg room nya juga Jauh banget juga ya Jauh banget Jadi enak banget lah ya ini Terus Ya Enak Terus Disini juga nanti ada Double blower nya Ini ada double blower disini Mungkin ini kursus yang tertinggi ya Kalau yang versi rendah Kayaknya gak ada Ya kan Terus disini juga Kawan-kawan bisa lihat Ada USB charging Dari sini Terus disini ada tempat Penyimpanan Sesuatu lah Nah Ini tempat naruh-naruh barang Normal lah ya Dan Saya amazing nya adalah Tiba-tiba Kalau kawan-kawan punya anak Pa Pa Ma Makan Aduh Nanti jatuh segala macam Tenang Di Hyundai Stargazer ini Ada fitur Aduh-duh sakit Aduh Bangan sobek lagi nih Meja untuk makan cuy Ya Untuk tatakan gelasnya disini Ini gak tau untuk apa Bisa pakai makan gak ya Maksimum 3,5 kg Mungkin bisa Tapi sebenarnya Kayaknya bukan untuk makan ya Nah ya Kurang lebih kayak gitu lah Bisa naruh satu makanan Yang ringan disini Untuk Kayak bisa digunakan Eh lepuknya gimana caranya ya Tengok teken aja Ya Tengok teken aja Ternyata Begitu Ya Terus Sekiranya kita coba Untuk Posisi Duduk di Row ketiga Malum ya One man show Jadi harus bisa semuanya Duduk di Kabin Eh di daerah ketiga Duduk di daerah ketiga ini Untuk kepala Headroom sih masih oke ya Cuman kawan-kawan Jangan sampai seperti ini Kalau seperti ini Ini mepet banget nih Nih Jedot nih Ini jedot Cuman kalau kawan-kawan duduk Cuman biasa ini Kayak gini Nah ini jauh Cuman yang harus diperhatikan Adalah untuk sandaran kepala Sandaran kepala ini harus diangkat Sebab kalau gak diangkat Jatuhnya cuma disini Di bagian punggung Dia harus ditarik Biar bener-bener bisa menopang Kepala Seperti itu Terus apa aja fitur yang ada di Bagian Daerah ketiga ini Ini kawan-kawan bisa lihat Tentu ada cup holder lagi Depan penyempanan barang Dan disini ada Power outlet Cuman ada di sisi kanan Kalau sisi kiri nya gak ada Cuman ada cup holder nya Cuman teman-teman barang Ininya gak ada ya Power outlet nya gak ada Tapi oke lah ya Oke 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 Siap udah sekarang kita Cek bagian bagasinya Wah Bentar ngomong-ngomong Saya bisa Begini Dari luar Berapa Berapa step ya Kita Baik Langsung lepas dia Sedih Gulung Jadi kalau masuk Luas banget Kelihatan gak Ini pintunya juga udah Kebuka Gede banget Begitu dilipat Ini lebih gede lagi Sayang ukuran badan Lebar aja Ini masih Gede banget Jadi kalau anak-anak Tinggal loncat kali ya Keren Keren Lebar banget Sekarang kita lihat Bagian Bagian belakangnya Yap Ini dia bagian belakang Bagasinya Bagasinya sih Menurut saya sih Standar aja ya Gak begitu gede juga Kecil juga Gak Cukup lah ya Untuk bawa-bawa barang Cuman Kalau kawan-kawan Bawa barang lebih banyak Ah Ini si kursi ini Bisa ditidurkan Cuy Dan Kawan-kawan Akan memiliki bagasi Yang amat sangat luas Flat Tuh Gila Jadi kalau keluar kota Ya Itu gak ada captain ship Tinggal Beli aja Kasur kecil Belakang Bawa bantal Anak kecil bisa tidur disini Cuy Ya kan Keren kan Oke Apa lagi Power door Tentu tidak ada ya Itu ajak Eh sebentar Ini ada apa lagi ya Oh ini toolkitnya lah Biasa ya Toolkitnya sama segitiga pengamannya Oke Sip Sekarang kita lihat Dari sisi Engine nya Sisi Engine 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 Karena ini di kelas Low MPV Jadi saya rasa Engine nya standar lah ya Ini gak Gak wow banget Yang pasti disini Irit Pasti nomor satu Ya Wow Oke Ini adalah Engine dari Si Hyundai Stargazer Spesifikasi yang kurang lebih Seperti ini Dan amazing nya juga ya Amazing nya juga Biasanya kalau mobil-mobil sekarang Kalau kamu perhatikan Ini Peredam ini Biasanya udah gak ada Tapi di Hyundai masih dikasih Nice Nice Keren Oke Oke saya rasa Dimainkan saja dulu Untuk Indeptur Hyundai Stargazer 2022 Ya Semoga kalian Kau mendapat informasi Kalau yang pengen ngambil Silahkan aja Samperin Untuk harganya Untuk di Bali Sebentar dulu Saya gak hafal Mbak Stargazer itu paling murah Berapa mbak? Ini aja ya Oke Ini langsung Dikasih price list Jadi Mana-mana-mana Stargazer Ya Ini aktif yang 7P itu apa mbak? Penumpang Oh 7 penumpang Oke Ini yang versi paling murah 7 penumpang Manual transmission 255-700 Dan yang paling mahal adalah Prime 6 penumpang Two-tone IPT 300-22-600 Kalau mau langsung Nih Ada nomor teleponnya Mbak Hany Mbak Hany sendiri mbak ya? Oh iya Mbak Hany ada di sebelah saya Oke Sip Apalagi kayaknya Udah itu aja Oke Nanti kita ketemu lagi di video film datang Terima kasih sudah menonton Have a nice day Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax